Hai Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi Bapak Ibu Bapak Ibu kali ini Adwin ingat berbagi masih terkait honorer ya Bapak Ibu bahwa sebentar lagi di bulan Juni rencananya pemerintah akan segera membuka pendaptaran P3K untuk tenaga honorer khususnya ya Bapak Ibu di tahun 2024 ini ternyata Bapak Ibu masa kerja dan usia ini menjadi penentu prioritas utama Menpan RB untuk tenaga honorer ini yang nantinya akan diangkat P3K tahun 2024 masa kerja dan usia ini menjadi penentu Bapak Ibu Oke baik Bapak Ibu silahkan nanti disimak ya sampai selesai Bapak Ibu Menpan RB Abdullah Azwar Anas selaku Menteri Pendagunaan Apatur Negara Reformasi Birokrasi prioritaskan tenaga honorer dengan masa kerja dan usia tertentu untuk diangkat menjadi P3K 2024 diketahui bahwa Menpan RB mengungkap bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K telah menjadi komitmen utama pemerintah pengangkatan menjadi P3K merupakan salah satu amanat ya Bapak Ibu di dalam undang-undang ASN 2023 terkait penataan tenaga honorer dan harus segera diselesaikan kita tunggu Bapak Ibu turunan yang sebenarnya ya turunan dari undang-undang ini kalau tidak salah peraturan pemerintah tentang manajemen ASN kita tunggu terkait dengan bagaimana pernasiban kedepan teman-teman kita yang honorer ini begitu Bapak Ibu nah terkait penataan tenaga honorer dan harus segera diselesaikan Menpan RB mengumumkan kriteria tenaga honorer yang dipastikan akan diangkat menjadi P3K 2024 nah berikut tenaga honorer yang diprioritaskan dalam pengangkatan menjadi P3K oleh Menpan RB berdasarkan masa kerja dan usianya yang pertama Bapak Ibu ini masa kerja lebih dari lima tahun Bapak Ibu yang kedua adalah usia telah mendekati 46 tahun artinya di bawah 46 tahun ya jadi mungkin di atas 46 tahun ini belum bisa terlalu tua barangkali begitu ya nah tenaga honorer dengan masa kerja lebih dari lima tahun dan usianya telah mendekati 45 46 tahun dipastikan akan diangkat menjadi P3K menurut Menpan RB tenaga honorer yang telah mengabdi lebih dari lima tahun ini akan diprioritaskan ya dalam pengangkatan P3K sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bapak Ibu bahwa semua tenaga honorer tanpa terkecuali wajib diangkat menjadi P3K dengan syarat sudah menjadi honorer selama lima tahun berturut-turut tanpa terputus itu disampaikan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI namun Bapak Ibu disini ya namun pengangkatan P3K tetap harus melalui verifikasi dan validasi ya DPR terlebih dahulu melalui data pendataan di BKN secara ketat ya Bapak Ibu nah hal tersebut untuk menghindari adanya tenaga honorer titipan atau pik-tip ya yang dapat mengganggu hak dari para honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun nah selain itu Bapak Ibu Menpan RB juga mengungkap bahwa tenaga honorer tetap harus melewati tahap rekrutmen CASN 2024 yang akan segera dibuka oleh pemerintah dan rencananya memang di bulan Juni ya bulan depan Bapak Ibu itu Bapak Ibu informasi singkat yang dapat Ablin bagikan ya terkait pengangkatan honorer menjadi P3K semoga Bapak Ibu segera berubah status ya dari honorer menjadi ASN dan tentu ya admin doakan semoga semuanya lancar dan yang memenuhi syarat lulus ya lulus tanpa syarat begitu Bapak Ibu baik terima kasih ya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih